Yes, mereka sudah kembali di krit posisi mereka masing-masing. Dimana pada perjalanan Metika, 130 sisi standar harianat pemula korner kali ini akan kembali melaju dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Tidak ada balap yang tersisa atau tersangkut di tinggungan pertama. Kepala, melewati hujan kedua mereka masih melaju dengan sempurna. Kali ini laju mereka sudah cukup berada di jarak masing-masing. Apakah pengerakan satu pembalap yang saat ini berada di posisi yang terbaik akan kembali tergeser oleh beberapa pembalap yang berada di urutan kedua. Kemudian kita akan melihat di satu putaran awal siapakah pembalap yang akan berada di posisi yang terbaik. Kenapa Arkan Pratama kali ini berada di urutan yang kedua. Dan ada Arkan Pratama, Ruti Logging and Bering. Arkan Pratama yang kali ini sudah berada di posisi yang pertama. Dan kemudian pergerakan dari... Oh, selamat desiak, Mbak Jenny. Bagaimana? Tuaca di sirkuit berikin 15 hujan 2 Cimahi. Panas. Luar biasa. Panasan Suraboyo. Oke, kita kembali ke lintasan. Dan saya ucapkan selamat datang untuk Best Lady Racer Indonesia di era Underbonduatang, Mbak Jenny Harmono. Yang juga menyaksikan secara langsung bagaimana pembinaan atau pengarahan dengan baik para salon-salon atlet bermotor yang kali ini mereka kembali melaju di tempat yang benar. Arkan Pratama dan juga F. Ilham Sipa yang kali ini berada di posisi yang kedua. Rudi Logging, F. Derry dan juga Ritki Api. Saudara-saudara sekalian pada pergerakan di kelas Matic 115 C standar harian pemula yang saat ini masih di tempat oleh Arkan Pratama. Saudara-saudara kita akan lihat di beberapa tukungan mereka terus melaju dengan kecepatan yang cukup baik konsentrasi yang sangat luar biasa dipiliki oleh Arkan Pratama dan kemudian Ilham Sipa, Rudi Logging, dan juga F. Derry. Arkan Pratama kali ini masih berada di posisi yang terbaik dan kemudian Ilham Sipa, Rudi Logging, dan juga Muhammad Derry, Rizki Api, Ridwan Falsu, Muhammad Hafil Zadda, Rizki Api. Wow, Rizki Api kali ini nampaknya sudah berasa berada di urutan yang kedua. Apakah yang terjadi dengan beberapa pebalap yang kali ini berada di urutan pertama di perjalanan karena teman-teman awal nampaknya sedikit menalami Sipa di sana Apakah pergerakan dari Arkan Pratama harus terhenti kita akan saksikan Oh, nampaknya Rudi Logging Arkan Pratama Ilham Sipa tiga pebalap yang sempat berada di posisi barisan depan Kali ini masih melaju Arkan Pratama Ilham Sipa dan juga F. Hafil dan Rudi Logging F. Derry dan Rizki Api di hari-hari negara Saudara-saudara sekalian Di sisa tiga putaran terakhir Apakah Arkan Pratama pampu bertahan di sisa tiga putaran terakhir Bentar-saudara sekalian Masih dipergerakannya Matik Korner 115 sisi Tandar harian pemula Arkan Pratama tinggal bangku tunggu 1.01493 Tambahnya masih sangat sulit untuk dapat digeser oleh Ilham Sipa 251 Kali ini Arkan Pratama Masih berada di posisi yang pertama Benar-saudara sekalian Pada pergerakan Pada pergerakan Betik 115 sisi Arkan Pratama Ilham Sipa Rudi Logging F. Derry dan Mohamad Hafil Dapanya terus melaju dikatakan kecepatan yang cukup baik Sementara kali ini ada satu pembalapang Kebali terjejer di urutan yang terbelakang Nampaknya sedikit mengalami masalah pada muda majunya Akankah Arkan Pratama Ilham Sipa Rudi Logging Dan juga Mohamad Derry Dan Ed Raffil Bapu bertahan berada di posisi yang pertama Saudara-saudara sekalian Kita akan melihat kembali Arkan Pratama yang terus melaju Dengan kecepatan yang cukup baik Di sisa dua putaran terakhir Nampaknya Satu kekuatan Yang masih sulit untuk dapat digeser Oleh beberapa pembalap yang berada di Urutan dua Tiga Empat Dan juga di urutan yang kelima Kita akan perhatikan di sisa satu putaran terakhir Satu putaran terakhir akan ke Arkan Pratama Mohamad Arkan Pratama nomor 4 277 Melaju dengan kecepatan yang cukup baik Sehingga dirinya bisa tampil tenang Aman dan nyaman Dengan posisi terbaiknya Dan tentunya Sisa satu putaran terakhir Arkan Pratama Ilham Sipa Rudi Logging Dan Mohamad Derry Mohamad Haffil yang berada di posisi yang kelima Benar sadar sekalian Menyisakan setengah Perjalanan pada metik 115 sisi Akankah kecepatan Arkan Pratama Bapu bertahan dana Terus mempertahankan konsentrasinya Sampai cekerplek dikibarkan Hanya menyisakan beberapa tikungan lagi Kita akan menyambut Mohamad Arkan Pratama Menyatuh garis finish di posisi yang pertama Hanya dua tikungan terakhir Cekerplek akan segera disiapkan Dan Arkan Pratama Akan segera dikibari Cekerplek Finish di posisi pertama Arkan Pratama Ilham Sipa Rudi Logging Dan M Derry M Haffil Di urutan yang kelima Dan Harajan Menyatuh Tengah 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 selamat menikmati